Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Yohanes 8 ayat 21-30. Tuhan Yesus Terang Dunia Tuhan Yesus bersaksi kepada orang banyak bahwa beliau adalah terang dunia yang tidak akan padam seperti terang lilin pada perayaan pondok daun. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup dan terang rohani. Namun orang banyak, khususnya orang farisi, justru menuduh beliau bersaksi palsu karena bersaksi bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa kesaksiannya benar karena didukung oleh dua saksi, yaitu dirinya sendiri dan bapak yang mengutus beliau. Kesaksiannya juga didukung oleh penghakimannya yang adil dan benar. Namun kedua saksi ini, anak dan bapak tidak mereka kenal. Itulah sebabnya mereka akan binasa dalam dosa mereka dan tidak akan masuk surga di mana Tuhan Yesus akan berada. Hal ini terjadi karena mereka berasal dari dunia dan hidup dalam kegelapan dengan terus menolak Tuhan Yesus. Kebutuhan rohani telah membuat mereka terus tidak mengerti dan menolak kesaksian Tuhan Yesus. Sehingga beliau menolak menjawab pertanyaan mereka tentang siapakah beliau. Apa yang Tuhan Yesus telah katakan akan menjadi kesaksian yang menghakimi mereka. Pada waktu Tuhan Yesus ditinggikan, yaitu disalibkan di atas kayu salib dan ditinggikan dalam kemuliaan dan kehormatan, mereka baru akan mengerti bahwa beliau adalah terang dunia berasal dari bapak dan hanya melakukan kehendak bapak saja. Oleh karena itu, bapak selalu menyertai dan tidak membiarkan anaknya sendiri dalam menjalankan misi penyelamatannya. Kita pun hendaknya tidak terus mengeraskan hati kita dengan menolak kesaksian Injil, melainkan mau percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan terang dunia agar mendapat pengampunan dosa dan penepusan sehingga kita dapat hidup kekal dan tidak binasa dalam dosa. Salam dan doa, sukeng pramono. Amin.